Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial mengenai instagram yaitu cara mengubah kata sandi instagram tapi lupa kata sandi lama atau kata sandi saat ini ya Nah jadi kalau kalian ingin mengubah kata sandi di instagram itu kalian perlu memasukkan kata sandi saat ini atau kata sandi lamanya Nah disini kita akan bagikan untuk cara terbarunya pada aplikasi instagram versi terbaru ya Nantinya kalian itu tidak perlu memasukkan kata sandi saat ini atau kata sandi lamanya jika lo ingin mengubah kata sandi instagram dengan kata sandi baru Nah bagaimana untuk caranya kita langsung mulai saja disini pertama-tama kita tutup dulu aplikasi instagramnya Nah disini kita buka ya untuk aplikasi instagram Nah kemudian disini kita masuk ke profil kita tekan logo profil di kanan bawah Nah selanjutnya disini kita tekan pada garis 3 di sudut kanan atas lalu kita pilih pengaturan dan privasi Nah untuk tampilan instagram versi terbaru itu seperti ini ya ada tulisan meta dan juga ada pusat akun Nah disini kita klik yang pusat akun Nah selanjutnya disini kita pilih yang detail pribadi yang ini Nah disini kita akan dapat melihat ada info kontak tanggal lahir kepemilikan dan kontrol akun Nah disini kalian catat untuk alamat email ya pada info kontak ini kalian bisa klik saja info kontak Maka nantinya kalian akan dapat melihat alamat email atau akun email yang terhubung dengan akun instagram kalian Nah kalian catat tuh untuk alamat emailnya Nah kalau sudah kalian catat untuk alamat emailnya pastikan juga kalian sudah login ya di hp kalian ya Nah disini kita kembali saja Nah setelah kalian masuk di profil ya seperti ini ya kembali ke profil Kita tekan pada garis 3 di sudut kanan atas Kemudian disini pilih pengaturan dan privasi dan disini kita klik pusat akun lagi Nah disini kalian tinggal pilih yang kata sandi dan keamanan ya Nah disini selanjutnya kita klik ubah kata sandi Nah kita pilih untuk nama akun instagram yang ingin diubah kata sandinya Nah setelah tampil di tampilan ubah kata sandi seperti ini Kalian langsung saja klik lupa kata sandi anda yang ada disini ya Di bagian bawah yang tulisannya berwarna biru ya Kita klik sekali Oke disini kita Nah kami telah mengirim email ke email kalian untuk link tautannya ya Nah jadi kalian kalau sudah seperti itu Kalian coba masuk ke alamat email Biasanya itu akan muncul notifnya apabila ada email masuk Di pusat akun seperti ini ya Di pusat notifikasi maksud saya seperti ini nih Jadi ini muncul nih Reset your password ya seperti ini Seperti ini Nah kalian juga bisa cek ya apabila belum muncul Nah kalian bisa buka untuk emailnya Pastikan kalian sudah login ya Nah disini seperti ini ya Untuk email yang dikirimkan kita tinggal klik Nah disini kita tinggal klik yang reset password ya Nah seperti ini Maka nantinya akan muncul tampilan yang seperti ini ya Buat kata sandi yang kuat Nah disini kita tinggal memasukkan kata sandi barunya ya Jadi tidak perlu memasukkan kata sandi saat ini atau kata sandi lamanya Kalian tinggal buat kata sandi baru Oke kita mau tulis dulu untuk kata sandi barunya Pastikan menggunakan karakter yang kuat ya Dan juga kalian itu tidak lupa nantinya Nah kalau kalian sudah mengisinya untuk kolom yang atas dan yang bawah ya Nah disini kita tinggal klik atur ulang kata sandi Pastikan sesuai ya Sama untuk yang kolom atas dan kolom bawahnya Oke disini kita tunggu saja untuk prosesnya Nah dia akan login seperti ini ya Jadi masuk lagi ke akun kita Nah kalau sudah seperti ini Ini tandanya sudah berhasil Kita ganti untuk kata sandi di instagram ya Jadi disini untuk mengganti kata sandi instagram yang lupa kata sandi lama Kalian itu tidak perlu memasukkan kata sandi lamanya atau password dari akun kalian ya yang lama Namun kalian bisa lakukan dengan cara yang telah saya contohkan tadi Nah jadi mungkin hanya itulah tutorial mengenai cara mengubah kata sandi instagram Tapi lupa kata sandi lama atau kata sandi saat ini Semoga dari informasi ini dapat berguna buat teman-teman semuanya Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar video ini Dan selamat mencoba tutorialnya